Tim Nas Amin di hadapan mahasiswa, cari capres yang sehat, jangan yang pernah strok dan emosian. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawait meminta anak muda tidak memilih calon presiden yang punya riwayat penyakit strok dan tidak mudah terpansing emosinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jazilul ketika membuka acara Tanyo Bang Anis, yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa di Jambi, Kamis 14 Desember 2023. Jazilul mengajak para anak muda untuk memilih presiden berdasarkan rekam jejaknya. Cari yang jelas, jangan badannya sehat, tidak pernah strok dan tidak emosian. Cari rekam jejaknya dari apakah adanya, rekam gagasannya, pernah tersangkut masalah atau tidak, itu penting, ujar Jazilul. Selain itu, asisten coach Tim Nas Amin itu juga meminta anak muda untuk mencari pemimpin yang bebas dari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh sebab itu, ia mengajak anak muda untuk memahami sejarah, khususnya masa reformasi tahun 1998. Bahwa reformasi lahir untuk menolak agar pemerintah dan kepemimpinan di Indonesia bebas dan bersih dari KKN. Agar Indonesia bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme. Nah kalau nyari pemimpin, carilah pemimpin yang menerapkan sistem yang adil yang jauh dari KKN, kata Jazilul. Lebih lanjut, Jazilul mengajak kepada anak muda memilih calpres nomor urut 1, Anies Baswedan, yang diketahui merupakan cucu pahlawan nasional dan Muhammad Iskandar atau Cak Imin. Jazilul mengatakan, Cak Imin sejak muda dan mahasiswa sudah berkencimpung di dunia aktivis. Pastikan tanggal 14 Februari, ingin gak ada presiden Indonesia yang rekam jejak pemikirannya jelas, jelas, ucap Jazilul. Kalau nyari jodoh, kita juga harus jelas. Kalau di Islam, cari jodoh, cari yang cantik ganteng, kaya, iman yang kuat. Lanjutnya. Terima kasih telah menonton!